Intro Halo saudaraku dimana saja anda berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Homo swastiastu Salam sejahtera nama budaya Selamat berjumpa lagi di channel Rafa Production 212 Yang selalu memberikan info, vlog, dan hiburan Oke video kali ini saya akan berbagi tip tentang mengawinkan kucing jenis ras Video ini saya rekam saat kucing ras saya sedang dikawinkan Nah bagi cat lover yang belum mengetahui cara mengawinkan kucing Simak terus video ini sampai selesai Jangan lupa like, subscribe, dan komen Agar kalian tidak tertinggal info-info menarik lainnya Mari kita simak video ini sampai selesai Let's go Nah video ini saya ambil saat proses Perkawinan kucing jenis ras persia milik saya Yang hitam putih berjenis kelamin jantan Dan yang belang orange berjenis kelamin betina Karena berhubung mereka sudah kenal cukup lama Jadi mereka tidak sulit untuk dikawinkan Nah bagi cat lover yang memiliki kucing berjenis ras Baik itu anggora maupun persia Harus mengikuti tahap-tahap Agar kucing cat lover bisa dikawinkan Nah tahap yang pertama dimulai dari perkenalan si kucing jantan dan betina Mengawinkan kucing akan lebih mudah Bila kucing betina sudah benar-benar siap dikawinkan Nah cat lover juga harus tahu Masa subur atau masa-masa birahinya kucing Pada saat masa birahinya kucing Biasanya terjadi Satu sampai enam bulan sekali Setiap kucing berbeda-beda Tidak sama Lama masa birahinya kucing berlangsung antara 4 hingga 10 hari Jadi cat lover jangan sampai melewatkan masa itu Nah bila masa itu telah lewat Maka kucing betina tidak akan mau kawin Kucing betina Biasanya memberikan Tanda-tanda Khusus Bila siap dikawinkan Dia akan mengeong Lebih panjang Dan bersuara Serak Itu tandanya Si betina siap untuk dikawinkan Nah bagi cat lover Yang memiliki kucing betina Dan mendengar suaranya sudah serak Serta mengeong-ngeong Mungkin bagi cat lover berisik Tapi itu menandakan Kucing betina siap untuk dikawinkan Nah ciri lainnya Biasanya kucing betina lebih manja Dan sering berguling-guling Itu juga salah satu ciri Bahwa kucing betina cat lover Sudah memasuki masa birahi Nah Untuk Kucing pejantan Biasanya selalu siap Kapan saja Asal Sehat dan Pengalaman Dalam mengawinkan Karena pejantan biasanya Mudah birahi Bila melihat kucing betina Sudah Mengajaknya kawin Nah setelah kita satukan Antara kucing betina dan pejantan Dalam satu kandang Pasti kita bertanya-tanya Apakah sudah kawin Atau belum Kucing tersebut Agar kita bisa mengetahuinya Tetap simak terus video ini Sampai selesai Dan Jangan lupa Like Subscribe Comment Serta aktifkan tombol loncengnya Altyazı M.K. 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 bedanya kucing betina kita dikawini oleh pejantannya yang pertama yang harus kita perhatikan yalah benar nggak kucing jantan kita mengawini betinanya dalam beberapa kali berturut turut hingga selesai kalau perlu ulangi proses perkawinan sampai tiga hari setelah itu pastikan si jantan berhasil mengawini kucing betina ciri-ciri kucing pejantan berhasil mengawini si betina biasanya si betina akan mengerang lebih keras dan berontak lalu seolah-olah mengajak berkelahi si pejantan setelah itu si betina biasanya mengguling-gulingkan badannya ke lantai gunanya untuk menjatuhkan sel telur yang berada di dinding rahim betina oke demikianlah info dari saya semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih.